Masjid Nasional Al-Akbar Sebagai tempat edukasi dan pendidikan kebudayaan Masjid Al-Akbar Surabaya bukan hanya menjadi tempat berkumpulnya umat muslim Tapi juga menjadi simbol kemajuan teknologi warga Surabaya Dibangun di atas lahan seluas 11,2 hektare dengan kapasitas 36.000 jamaah Masjid ini ternyata dibangun dengan perhitungan teknologi yang sangat matang Dilihat dari bentuk kubah misalnya Membangun kubah dalam bentuk setengah telur dengan 1,5 layar Dan memiliki tinggi sekitar 27 meter bukanlah perkara mudah Apalagi kubah memiliki diameter berukuran 54 x 54 meter Ketepatan perhitungan pembuatan kubah ini menghasilkan penampilan masjid yang khas Selain juga kokoh dan nyaman Keunggulan lainnya dari Masjid Al-Akbar Surabaya adalah corak ukiran dan taligrafi Sepintas coraknya memang mirip dengan masjid-masjid pada umumnya Namun masjid ini memiliki corak taligrafi yang lebih banyak Saat memasuki masjid, pengunjung akan disambut dengan 45 ukir kaligrafi di kayu jati Taligrafi yang rumit juga terpampang pada dinding-dinding masjid Pada bagian muka masjid Juga terpampang kaligrafi sepanjang 180 meter dengan lebar 1 meter Elemen penunjang keindahan yang lain adalah penggunaan kaca patri Bahkan bukan hanya bernilai estetis Penggunaan kaca patri dengan sistem triple gazette unit Yaitu pelapisan panel kaca patri dengan kaca temperet Menggunakan bahan dan mesin buatan Amerika Menjadikan masjid ini hemat energi Selain juga berfungsi sebagai peredam suara bising Ada cerita menarik dibalik sejarah pembangunan masjid Yang dibangun pada tanggal 4 Agustus tahun 1995 Atas gagasan wali kota Surabaya saat itu Sunarto Sumoprawiru Panitia pembangunan proyek mendatangkan langsung marmar dari Lampung Untuk keperluan pengadaan lantai Selain murah dan berkualitas Marmar dari perbukitan Lampung dianggap memiliki jumlah warna Yang banyak yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masjid di kota Palawan Dimana Masjid Al-Akbar Surabaya merupakan ikon bagi masyarakat kota Surabaya Nah saudaraku yang beragama muslim Siapapun yang berkunjung ke Surabaya Sempatkan untuk sekedar beribadah di Masjid Akbar Surabaya Penuh akan kehindahan Demikian cuplikannya Semoga bermanfaat bagi kita semua Salam manis dari channel Cahaya Hati Selalu Di Hati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!